setelah kita membuat 2 baris SC selanjutnya kita akan mengunci lalu dipotong setelah itu kita akan membuat tempat resletingnya buat jahit kayak gini dari sisi kanan kita ambil 14 cm saya kasih tanda 14 cm disini yang sebelah juga sama saya akan ukur 14 cm lalu kita akan buat SC bolak-balik sebanyak 2 kali dimulai dari tanda merah ini hingga tanda yang warna pink ini diukur 2 kali bentukan sakunya ini ini kan sudah ditandain ditandain lalu antara yang sudah ditandain sama pinggirnya sisakan 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm lalu buat 2 lembar kain yang sudah ditandain seperti ini setelah itu kita satukan dengan resleting resleting nantinya kita ukur dulu resletingnya disamakan antara sisi yang atas ini dengan yang atas kira-kira segini ya segini nanti tinggal kasih tanda dengan ini ini tadi tandanya ya yang atasnya bagian atasnya lalu setelah itu kita akan menjahitnya disisakan dari tandanya kita buat kita kasih bantuan jarum jarum seperti ini ini kainnya saya langsungkan tanpa dibagi dua setelah itu sama yang satunya juga di kasih jarum kelihatan tandanya ini tandanya tandanya tinggal ngasih bantuan jarum seperti ini ini nanti dijahit dijahit lalu sebelah sini juga sama dijahit yang bagian pinggirnya sama juga nanti dijahit juga dijahit yang sebelah pinggirnya juga sama dijahit juga sebelum dijahit pinggirnya pastikan ini dijahit ikut terjahit ini bagian pinggirnya ditekuk dilipat di leng 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 kum seperti ini setelah setelah di di kasih tanda dengan jarum bentuk seperti ini dibentuk ya lalu selanjutnya kita jahit bagian pinggir lalu ini kira-kira se dua sentian dari resletingnya dijahit juga setelah itu jahit bagian sisi kainnya satu wajah satu wajah jahit dengan jahit dengan resletingnya yang gigi sisi lain dari puringnya seperti ini ini nanti dijahit mengeliling setelah sampai disini kira-kira dua senti dari resleting kita jahit dua dua lembar kainnya ini dijadikan satu sama seperti yang sebelahnya seperti ini kalau sudah selesai hingga sini jahitnya baru dijahit sebelah sininya ini kan tadi belum kejahit setelah itu dijahit ini hasil jahitan yang sudah jahitan mengeliling ini tadi saya bongkar karena setelah saya ukur kebesaran di jahitan yang pertama sekarang sudah pas ya selanjutnya kita akan ini ini dirapikan agar tidak menumpuk di dalam tasnya untuk ukuran ketika mau mengukur ini 1 cm sudah cukup tidak usah kebanyakan 2 cm karena ini saya ukurnya 2 cm terlalu banyak jadi nanti kalau teman-teman mau mengukur seperti ini bisa di kurangin untuk pinggirnya sekarang kita akan menyatukan jahitan kok jahitan si rajutannya ini dengan yang sampingnya dengan kuringnya yang sudah ada seletingnya caranya kita akan menjahit biasa tapi dengan benang rajutnya dengan benang rajutnya nanti ditempel di jahitnya maksud saya jahitnya di bagian yang tidak terlihat benang nah ini kelihatan benangnya ya agar tidak terlihat benang dalamnya benang dari resletingnya seperti ini 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 kita masukkan jarumnya ke dipasin dulu yang atasnya ini pojoknya sudutnya diluruskan terlebih dahulu setelah itu kita jahit biasa jahitnya dari dalam ditahan dari dalam supaya tidak terkena kuring yang dalamnya tidak ikut terjahit jahit biasa hanya pakai benang rajutnya benang warna yang sama mau benang jahit juga tidak masalah tapi kalau saya lebih suka ini karena agar tidak terlihat bedanya jahit jahit hingga selesai sampai sini ya kita sudah selesai menjahitnya selanjutnya kita akan meracut lagi di bagian yang sudah dijahit langsung saja masukkan ke lubang yang benang jahitan tadi setelah itu masuk ke lubang selanjutnya buat SC selanjutnya SC juga lakukan hingga ujung jahitan seperti ini jika nanti misal dilihat terlalu longgar bisa satu lubang satu lubang jahitan diisi 2 SC kalau dirasa terlalu longgar terlalu besar SC nya bisa dibuat satu lubang 2 SC lakukan dirajut hingga bagian ujung kita sudah selesai sampai ujung selanjutnya kita sambung dari lajutan ini ke SC pola baliknya langsung saja asal disambung masukkan ke lubang yang ada SC nya selanjutnya kita kita selesai hingga rajutan terakhir selanjutnya kita sambung ke SC pola baliknya langsung saja masukkan ke lubang yang pertama ke lubang yang pertama ini selanjutnya buat SC biasa ke SC pola baliknya lakukan hingga dua baris memutar buat SC hingga melewati ini nanti langsung ke lubang SC baris baris lalu lanjutkan sampai dua baris untuk furring yang bagian dalamnya ini kita buat segitiga agar nanti enggak itu bikin gini kira-kira jahitan sama yang bagian ini bagian pinggir ini harus sejajar jadi kita jahitnya enggak usah banyak-banyak pastikan sejajar selamat 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 menikmati selamat menikmati lakukan yang sama di bagian satunya